Aduh, maksudnya nih. Kembali Dina 12 buat Pecinta Fotografi. Ini ada seri terbaru, produk ini yang lagi jadi pembicaraan publik nih. Bahkan sejumlah fotografer pro ini udah ngakuin banget nih, handal banget. Betul banget. Bahkan ini udah dibuka pre-ordernya, dan juga animo masyarakat ini tinggi banget buat cari tahu. Waduh, waduh, jadi ikut penasaran nih ya. Jadi langsung aja kita lihat informasinya. Posen. Bagi penggemar fotografi, ponsel satu ini layak banget jadi pilihan. Yes, Huawei Picture Series saat ini emang lagi jadi perbincangan di mana-mana. Apalagi sejak Huawei High End Experience Shop launching 12 April lalu. Antusiasme masyarakat untuk cari tahu dan memesan produk anjar Huawei ini pun cukup tinggi. Ini dengan produk kami P20 Pro tahun lalu, penjualan kami meningkat lebih dari 10 kali. Dan ini tercermin dari antusiasme konsumen di sini yang rela mengandri dari kemarin malam sampai hari ini. Jadi kami sangat senang dan membuat kami lebih berkomitmen untuk bahwa yang terbaik buat Indonesia. Kita melihat bahwa pasar Indonesia adalah pasar gadget yang sangat menarik, di mana konsumennya smart konsumen, sehingga kami percaya produk kami bisa diterima dengan baik di sini. Spesifikasinya yang mumpuni dan kameranya yang ciamik dijamin bikin kita ingin memiliki. Untuk Huawei P3D Lite ini misalnya, udah dibekali triple camera hingga 24MP. Sementara kamera depannya 32MP. Pas banget kan bagi kalian yang gak mau kehilangan momen-momen berharga. Sementara buat Huawei P3D dan P3D Pro dibekali kamera Leica. Apalagi ada teknologi Huawei Time of Flight hingga mode low light yang bisa bikin hasil foto kamu gak main-main kerennya. Dan beneran lho, sejumlah fotografer profesional udah membuktikannya. Dan gak hanya untuk profesional saja, Huawei juga menyediakan wadah bagi para pengguna smartphone Huawei untuk belajar langsung dengan para fotografer profesional ini nih guys. Setelah saya mencoba P3D Pro dari Huawei ini, saya sangat merasakan low light capability-nya yang luar biasa. Terutama dengan wide angle-nya yang saya sangat suka. Dan juga apalagi dengan capability-nya dalam zoom yang sampai mencapai 50 kali itu. Untuk seorang amatir atau seorang yang memperhati fotografi, kamera ini sangat memudahkan. Memenuhi kebutuhan seorang profesional fotografer, pas. Tapi untuk beginner juga gak usah khawatir, karena mode-mode yang sudah diadap di preset, misalkan night mode, traffic trails-nya juga gampang banget, tinggal cuma satu one touch aja selesai. Jadi Huawei akan ngadain kelas masterclass, dan saya akan menjadi pembicaranya untuk tema Cityscape. Nah acaranya akan diadain tanggal 11 Mei, nanti stay tune aja untuk diinformasi lebih lengkap, bisa di-follow di Instagramnya at Huawei Mobile ID. Huawei Next Image Masterclass sendiri ini terdiri dari 4 kelas untuk belajar low light, Cityscape, portrait, dan ultrawide. Stay tune untuk info lebih lanjut ya. Nawa besar Huawei yang udah dikenal dengan produknya yang berkualitas dan seri terbarunya yang super keceh ini, jadi daya tarik orang buat membeli. Secara spesifikasi kamera sih ya, saya lebih fokus untuk kameranya. Kemarin kan juga memang udah pake Huawei yang P20 Pro sama Mate 20 Pro sih. Terus di-upgrade ya ke P30 Pro, coba liat dah. Tuh kan, pengen ngerasain pengalamannya sama. Huawei P2 Series udah bisa kamu order dan dapatkan lewat web resmi Huawei, situs belanja online dan toko offline tentunya, serta Huawei High End Experience Shop di lantai 3 Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Laras Putri Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET.